Assalamu'alaikum guys, aku lagi ada di irigasi sawa nih, kebetulan irigasinya lagi kesehatan guys, lagi kering, jadi aku mau mencari ikan yang kekeringan guys, biasanya banyak yang terjebak iya disini, sok maju men, cari yang ada airnya dikit, kayaknya ini pada mungsi ke yang ada air tuh, ke piting aja kesehatan men tuh, mundur-mundur men, biasanya banyak ikan gabus dan, ya mudah-mudahan ada men piting juga pada keringan ini guys, tuh, telan-telan dan coba sebelah sana men, coba sebelah sana men, aduh men, aduh men, aduh, terung men, ada Musim kemarau tak selamanya menimbulkan bencana dan kerugian Bagi sebagian orang, musim kemarau menjadi berkah tersendiri Salah satunya seperti aku ini Aku memanfaatkannya untuk berburu ikan Karena biasanya muara sungai dan irigasi sawah pada kekeringan Sehingga banyak sekali berbagai jenis ikan yang terjebak di dalam lumpur Atau bersembunyi di lubang-lubang bebatuan Oh ini men Masuk Oh men Oh ini men Perempanan men Tuh Perempanan Lumayan dan Masuk lumayan tuh Masih ada juga ikan yang belum kena sama orang men Sambil obeng dan Habisnya pada ngumpet Ada men Ikan Ikan Mana men Penangga dan Nih Oh jair men Mana dan Oh Kemain men Sambil obeng Banyak ikan kecil-kecil men Masuk Sambil obeng Banyak mumpelnya Penangga Udah mati men Udah men Men Oh jir Masuk Cating Kalau Rambang Mana dan Ikan men Rambang Oh Tenggabut men Masuk Bagus Nggak Oh enggak Bawa Metode berburu aku kali ini Yaitu Dengan cara Di obeng Dan menggunakan Sair Karena Biasanya Ikan-ikan pada ngumpet Di bawah lumpur Jadi Harus dirabah-rabah Dengan tangan kosong Seperti ini Bukan Hanya ikan Ada juga Benda-benda tajam Jadi Harus hati-hati ya Kebanyakan Yang terlihat Di regasi ini Rata-rata Ikan yang masih pada Kecil-kecil Tapi Walaupun kecil Tetap aku ambil ya Daripada mati kekeringan Sayang banget kan Mending Aku manfaatkan Untuk diolah Banyak udang-udang Kesehatan men Tuh Lumayan men Dapet Udah 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 Aduh Disini tuh Banyak ikannya men Tapi Gimana Gimana tuh men Pakai ini Sekihil tangan Dewa dan Padan Tudangnya pada Kepinggir men Tuh Tempelnya Dan Kedepan Kamu Tuh lagi asik-asik ngobeng aku enggak sengaja guys nginjak sesuatu apa dan kita kaya ada yang utok-utok kemeng ikan udah Oh itu man situ HIS dan kok kok Oh itu banget guys nih ini maikannya men ikan gabus aku kira ular eh ternyata ikan gabus lumayan rejeki anak sole guess tuh mantap ini guys tuh lumayan depet-depet ini men dan gabus dan gabus THR ini eh takut lepas dan bener-bener kesana dapet lagi men ya ini dan terus-harus pelan-pelan men nah ikannya dibersihkan dulu guys seluruh rim sebelum diolah ikannya aku bersihkan terlebih dahulu tapi yang mau aku olah cuma ikan gabusnya aja ya ikan kecil-kecilnya nanti aku bawa pulang aja buat diolah dirumah lanjut langsung kita bakar guys ikan gabusnya nah guys yang aku bakar cuma ikan gabusnya aja ya yang kecil-kecil mah dibawa pulang ke rumah lah soalnya susah ininya pak olahnya susah nah dibalik guys jangan lupa dibolak-balik seperti ini ya biar nggak gosong nah waktunya menyantap selain membuat perut kenyang kandungan albumin yang tinggi dapat memulihkan luka operasi lebih cepat guys dan ini dia manfaat lain dari ikan gabus baik bagi penderita diabetes baik untuk pertumbuhan otot sumber protein yang baik untuk ibu hamil dan masih banyak lagi guys tuh huh ini kalau ada mainnya di Pais men yang dihabisin dan eh lapar habis dari kali eh kali apa men abrasian semakan ini ya men untuk nomor yang gede kemudian ya tadi keinjek men kira-kira apa kira-kira kira-kira gede bong tau eh melah ikan wah merasnya dan mantap men loh masih panas men eh tinggi protein itu dan tinggi ya tingginya gimana men tinggi banget sambalnya mantap men guys ini ada yang mau guys bakarikan busa eh busa apa men gabus gabus panas banget nih guys yaudah mungkin cukup sekian petualangan aku hari ini sampai bertemu di video selanjutnya dadah